Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semoga puasanya lancar hari ini Kita akan belajar dengan Abiku Reshihab Abiku surah pendek ad-duha Kita ingin tahu makna ad-duha Tujuan utamanya Dan apa yang bisa kita pelajari Dari surah ini Ad-duha ini surah yang cukup populer juga Betul, betul, baik Bismillahirrahmanirrahim Abduha itu Kalau dari segi bahasa Berarti Saat matahari ketika naik Sepenggalahan Katakanlah mungkin sekitar 20 menit Sebelum matahari terbit Sampai Sekitar 10-15 menit Sebelum waktu gohor Tetapi yang paling baik Cahayanya itu Ketika awal naiknya Hangat tapi tidak terik Dan jelas Surah ini berbicara Tentang Anugerah Allah kepada Nabi Sambil menanamkan optimisme kepada beliau Mengapa itu Sebelum Turunnya surah ini Sudah sekian banyak surah-surah Wahyu-wahyu yang beri terima Iqra al-muddassir al-muzzam bil khulhu Allah Ada sekitar 10 kali Malaikat Jibril turun Tiba-tiba Terhenti turunnya Nabi gelisah Beda-beda pendapat ulama Berapa lama terhenti Ada yang berkata 12 hari Bahkan ada yang berkata 40 hari Padahal biasanya sebelumnya Biasanya hampir setiap hari Sampai 10 surah Sampai 10 surah Hampir setiap hari Maka Nabi gelisah Kegelisahan Nabi itu Diketahui oleh Sebagian masyarakat Maka orang-orang musyrik berkata Oh Nabi Muhammad Sudah ditinggalkan oleh Tuhan Maka turun surah ini Wa duha Wa layli izah sajah Ma wadda'akar Mari kita lihat Mengapa Allah memilih Kata duha Dan layl Malam Malam bukan awal malam Malam ketika hening Malam ketika hening itu Sudah gelap gulita Begitu matahari terbenam Itu sudah malam namanya Tapi masih ada terang Dia ingin berkata begini Kedatangan wahyu itu Bisa diibaratkan dengan cahaya Yang begitu nyaman Yang terjadi pada waktu duha Ayat pertama itu Ayat pertama Dan ketidak hadirannya itu Dapat diibaratkan dengan kegelapan Yang sangat gulita Tetapi Bukankah setelah gelap timbul terang Bukankah Bukan bukti tidak akan adanya fajar Kalau malam telah gulita Demikian juga keadaanmu Wahai Nabi Itu ayat ketiga ya Tuhan pemeliharamu tidaklah meninggalkanmu Tidak pula dia Ada kata-kata berikut yang tidak pula Dia sangat membenci Disitu dia tidak katakan sangat membenci Tapi sangat membenci Terjemahannya bagaimana Membenci Tapi ada dalam kurungmu Ya itulah Artinya bukan untuk Nabi Muhammad Bukan untuk Nabi Muhammad Untuk setiap orang Tuhan tidak pernah sangat membenci Benci itu Kala itu benci yang mencapai puncaknya Agama mengajarkan Kalau kamu mencintai orang Sisakan sedikit ruang di dalam hatimu Untuk dibenci Sebab bisa jadi yang kamu cintai Satu ketika membenci Sebaliknya juga Sebaliknya juga Sisakan sedikit ruang Allah tidak pernah membenci Boleh jadi dia murka Tapi tidak sampai pada tingkat membenci Tuhanmu tidak meninggalkanmu Orang lain boleh jadi dia tinggalkan Tapi engkau tidak ditinggalkan Tuhanmu Dengan tidak hadirnya wahyu ini Bisa jadi ketidakhadiran wahyu itu Yang diibaratkan dengan malam Supaya kamu beristirahat Bukankah malam untuk beristirahat Jadi Tuhan tidak meninggalkanmu Dan tidak pernah membenci Apalagi engkau tidak mungkin dibenci Dan masa depan itu Lebih baik dari masa lalu Lebih baik bagimu Dari masa lalu Wahyu-wahyu yang sudah turun Baik Tapi yang akan datang jauh lebih baik Situasi yang kamu hadapi Akan datang Jauh lebih baik daripada situasi Jadi berita gembira kepada Nabi Baru dia berikan buktinya Bukankah engkau dulu yatim Tidak ada melindungimu Ayahmu, ibumu, wafat Lalu dia melindungimu Melalui kakekmu Ya kan Alam jajit kaya tim Bawa jadakal balam fadam Dia mendapatimu Ada orang yang sering keliru Balan diartikannya sesat Sebetulnya disini abitulis bingung Bingung Kenapa Bal itu adalah Tidak mengetahui arah Orang yang berjalan di jalan Terus bingung Ini saya ke kiri atau ke kanan Itu namanya bal Arah itu baik Arah fisik Maupun arah fikiran Dia mendapatimu bingung Bagaimana wahyu Tuhan Masyarakat ini Menyembah berhala Bagaimana jalan keluar Wahyu Tuhan Maka fahada Dia memberikan kepadamu hidayah Bermula ketika engkau berada di gua Kemudian Bukankah itu Wanukrah yang besar Dia mendapatimu miskin Lalu dijadikanmu Ada orang yang dimakan kaya Bukan kaya Dijadikanmu tidak butuh A'il itu orang butuh Berkecukupan abitulis Dan dia mendapatimu seorang yang kekurangan Lalu dia memberikan kecukupan Kaya itu diukur dengan ketidakbutuhan Semakin butuh anda semakin miskin Ya kan Kalau tidak butuh Itu kaya Jadi bisa jadi orang yang sedikit hartanya lebih kaya dari bilioner Karena dia kebutuhannya tidak banyak Jadi kecukupan itu bukan hanya karena khadijah kaya yang dia Tapi memang merasa cukup dengan apa yang dianukrah Kalau begitu jangan hartik anak yatim Yang bertanya Jangan hartik dia Guru-guru jangan hartik muridmu Yang bertanya Ada orang minta sesuatu Minta di jalan Oh kita lagi bingung Tidak Tidak boleh dihartik Dua yang didahulukan itu berkaitan dengan manusia Yang satu yang terakhir berkaitan dengan nikmat Tuhan Dahulukanlah kemanusiaan daripada keberagamaan Kalau tidak dapat dikonformikan Ada seorang Anda harus bayar zakat Oke Ini hak Tuhan Tapi Ada orang yang butuh diutangi Kasih dia utang dulu Nanti kemudian baru Dahulukan kemanusiaan Nah ini dua Baru terakhir Jadi hak Allah belakangan Hak Allah itu dasarnya toleransi Hak manusia itu dasarnya tuntutan Karena itu Kalau kita berdosa Selama Anda minta ampun Pasti diampuni Tuhan Tapi kalau Anda berutang pada orang Minta maaf pada orang Belum tentu Belum tentu Nah baru kita lihat Amma binia amati robbika fahadis Nikmat Tuhanmu Sampaikanlah Bisa jadi Nikmat Tuhan yang kepada Nabi Muhammad itu Adalah wahyu Sampaikan wahyu Bisa juga Nikmat materi Bagaimana cara Memberitahu orang Tentang nikmat materi Bersedekah Bersedekah Ada yang lain Pakai pakaian yang bagus Dipamerkan Bukan tujuan pamer Sekarang banyak tuh Crazy rich Pamer-pamer Jangan-jangan nanti bilangnya Karena menyampaikan nikmat Allah Kita tidak tahu Tuhan yang menilai Tapi itu bisa dilihat Bisa dirasakan Dari gelagat dan sikap yang bersangkutan Bisa kita baca Yang ini maksudnya Untuk menunjukkan nikmat yang dari Allah Yang ini untuk membuat iri Ada seorang sahabat Nabi Pakai pakaian yang Sangat tidak Sesuai Ditanya Kamu punya uang gak punya Kamu punya harta Punya Baru Nabi berkata Tuhan senang Melihat Dampak anugerahnya Pada diri seseorang Inilah antara yang Waktu Tunjukkan Tunjukkan itu Jangan kikir terhadap dirimu Kalau bisa berpakaian yang bagus Tapi jangan Berlebihan Jangan berlebihan Jangan pamer Ada seorang sahabat Nabi Bertanya pada Nabi Wahai Nabi Saya ini senang Alas kaki saya bagus Pakaian saya bagus Apakah itu berarti Saya angkuh Kata Nabi Tidak Keangkuhan itu Kamu mengingkari Hak orang lain Ini mau pakai Yang gagah Ini Inna allaha jamil Yuhibbul jamal Allah suka keinginan Allah itu cantik Mencintai kecantikan Siapakah yang Mengharamkan perhiasan Yang dianukrahkan Allah Kepada hamba-hambanya Jangan Itu Jadi kita ini perlu juga Hidup di dunia Dengan nyaman Agama tidak melarang Selama tidak berlebihan Oke Dan itu makna surat aduhan Terima kasih Terima kasih teman-teman Insya Allah Bermanfaat untuk kita semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton